Intro 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 Halo, selamat datang kembali di Skrider Channel Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Amin Seperti biasa, kali ini kita akan unboxing dan review unit yang menunjang saat motovlogging nih teman-teman Dan tidak bosan-bosannya saya sampaikan Tentunya kalian sudah melihat unitnya di thumbnail ya teman-teman Without any further ado Langsung aja kita cek unitnya nih teman-teman Oh iya Sebelum kita cek unitnya Karena berhubung ini dari luar Sulawesi Selatan atau ini luar pulau nih barangnya Jadi risikonya cukup rentan terkena virus ya teman-teman Karena ini ceritanya dia sudah transit di beberapa daerah Nah maka dari itu sebelum kita unboxing Ada baiknya kalian semprot dulu nih teman-teman Biar terhindar dari resiko terpapar virus nih Karena berhubung Corona lagi tinggi-tingginya nih teman-teman Jadi kita butuh ekstra perhatian terkait hal ini Jadi langsung aja kita review unitnya unboxing unitnya Hehehe Ini dia unitnya nih teman-teman Ini dari Shopee Dan untuk paketnya sendiri Dia dikemas kardusnya seperti ini ya teman-teman Jadi kecil aja sih Oh iya Untuk alat ini Ini dia sebenarnya datang tanggal 22 nih Tapi ini lumayan cepet pengirimannya Iya saya salut nih Hehehe Oke langsung aja kita unboxing alatnya Nah ini dia alatnya nih teman-teman Dan ini merupakan strap untuk mounting helm nih teman-teman Oh kelebihan alat ini tuh cukup bagus ya teman-teman Nah sebelum kita bahas kelebihan alat ini Kita lihat dulu nih teman-teman Kita review-review sedikit lah Nah dia alatnya Strap mounting helm Ini bentuknya kayak gini nih teman-teman Ini saya tunjukin Nah dia simple aja sih kayak gini Hehehe Oh iya saya pilih warna hitam Karena agar lebih menyusuaikan dengan helm saya nih teman-teman Yang rata-rata warna hitam Dan bagusnya juga ini warna hitam Dia netral sih teman-teman Kan untuk model strap mounting ini ada yang terkenal tuh ya Ada line birunya disini Atau ada Ada Ya ada warna biru di ujung-ujungnya Gitu nih teman-teman Untuk alatnya sendiri ini cukup ringan ya teman-teman Ini alatnya ringan Dan apa sih yang kita dapatkan setelah membeli alat ini Nah kita dapatnya satu nih teman-teman Ini ada stiker gopro Entah ini dari gopro Gak tau juga sih teman-teman Kalau ini dari gopro atau cuma ini aksesoris tambahan doang Dan satu baut gini nih teman-teman Nah jadi kita dapat bonus beginian nih Ulir skrup Aduh ya cocok Nah Untuk bahannya Dia terbuat dari plastik ya teman-teman Ini dari plastik Untuk kualitas plastiknya sih ini Ya cukup Ya lumayan sih teman-teman Gak bagus-bagus Dibilang bagus-bagus amat juga enggak Dibilang jelek juga enggak Tapi mungkin ini untuk mereduksi Berat dari alat ini nih teman-teman Jadi dia nggak ngeganggu pada saat positioning kamera di helm kita Jadi ini mungkin gunanya agar Dia lebih ringan cuy Karena ini ringan banget Nah ini ringan cuy Dan untuk bagian dalamnya Dia terbuat dari karet nih teman-teman Ini karet ya Nah Karet Jadi Kena Cigar helm tuh dia Nggak selip Atau kemana-mana Dan Ini juga mungkin agar helmnya nggak Tergores ya Karena kalau plastik ketemu plastik Ya tentunya Bakalan Beresiko Lecet helmnya Gitu nih teman-teman Atau enggak helmnya goyang-goyang Atau selip lah Dan di sini talinya Untuk talinya sih Ini bahannya Ya Ini lembut sih Kayak berkualitas gitu bahan Bahannya Jadi kayak kualitas kainnya ini nggak Kayak kain-kain murahan cuy Dia Ini Dia lembut nih Ini Mungkin Ini karena sering kena muka kali ya Jadi Untuk bahan Strapnya Dia lembut cuy Nggak kayak kain-kain biasa nih Kayak umumnya kayak ini Ini Kayak masker saya Ini kalau dibandingin Dengan kainnya ini Dia Lembut nih teman-teman Mungkin gitu ya Agar Karena wajah tuh nggak sakit Ya Good job Oh ya Untuk kelebihan alat ini juga Dia memiliki kelebihan Buat kalian yang memiliki beberapa helm Tapi nggak pengen ribet Masang 3M Atau Lem helm nih cuy Atau yang beresiko juga Perlu ngebor helm Buat Ngemonting Kamera kalian Nah Dengan adanya alat ini Ini cukup membantu nih teman-teman Karena Dari hal sebelumnya yang saya katakan tadi Ini aman teman-teman Helm kalian juga bisa Kalian bisa gonta-ganti helm juga Kalau masangin action cam Jadi alat ini sangat bermanfaat Jadi Itu aja sih teman-teman Oke Langsung aja Kita coba pasang di helm saya nih teman-teman Kita coba apa bener ini Ini sangat membantu Dalam menunjang Aktivitas foto Atau Gimic doang Kita bukti Langsung aja Kita beralih Ke tutorial Cara pasang Strap Ini di helm nih teman-teman Oh iya Sebelumnya saya mau Tunjukin sistem pengunciannya Kayak gimana Jadi dia kayak gini ya teman-teman Kita masukin seperti ini Dan kunci Kunci kita jepit aja ya teman-teman Bantar kayak gini Nah Nah Ini udah Kunci Sama halnya dengan Ini nih teman-teman Masukkan Terus Kunci dah Nih Jadi dia Kunci kayak gini ya teman-teman Nah Coba Coba Kita coba Langsung nih Pasang di helmnya langsung nih Apakah ini bener-bener Bisa Menahan atau menunjang kamera kalian Atau cuma gini doang Nih Kita pake Kayak TVM data nih teman-teman Nah Sistemnya kayak Yang tadi nih Kita sesuaiin kayak gini Dan posisinya kayak gini ya teman-teman Kalian sesuaiin aja Ini bentuk segitiga Nah Ini gitu nih teman-teman Sistemnya sama ya Kayak yang tadi Kalian masukkan Kemudian kunci Dan Kalian harus Tarik Sampai Mentok Agar Kameranya Agar Montingnya gak goyang-goyang Gitu nih teman-teman Kira-kira Untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman Nah Kita coba apa ini Goyang-goyang atau enggak Dan hasilnya Ini cukup memuaskan loh Saya cukup Impresif Kalau Ini bakalan Rapet gini Jadi ini rigid nih teman-teman Nih Saya tunjukin ya Nah Ini kuat Wow Oh ya Dan Saya juga udah nyediain exit cam-nya Nah Nah Langsung aja Gak pada umurnya Gini biasa ya teman-teman Kita pasang di Eee Untungnya Pak Karena ini Baru Rapnya Jadi kalian butuh Penyesuaian nih Nah Kalau kalian masangnya Kalian usahakan dari bawah nih teman-teman Jadi ya Nah Gini Jadi bisa masuk Karena kalau di atas Dia agak susah nih teman-teman Ini agak susah Kalau di Keatasin Jadi ini ribet Jadi Tadi saya Coba disini Dan ternyata Dia baru terpasang Kalau dari bawah sini nih teman-teman Ini saya tunjukkan Jadi kalau kalian beli alat ini Terus Buat riba Wah Ini gak cocok Tadi awalnya saya panik nih teman-teman Karena Saya coba kok ini gak bisa Ini gak bisa langsung nih Dan ternyata Kudu dikebawahin dulu nih Nah Ini baru bisa Tidak pas Kita pasang skrupnya Ini udah sesuai gak sip Oke Sip Ini udah kepasang ya Nah Kalian tinggal dapetin deh Nah Ini dia Hasil dari Pemasangan action cam di mounting model strap ini Dan ini Dia Hampir sama Mekanisnya hampir sama Dengan Strap yang saya review sebelumnya Karena dia bisa Menunjang kamera kalian Tanpa perlu pakai 3M Tapi ini bedanya Dia di Pindahkan ke depan nih teman-teman Karena yang kemarin kan dia Bisanya cuma disini Karena Sehingga Kalau di depan Bakalan goyang banget Jadi itu kelemahannya Dengan Bawaan Strap Camera X Go B Pro ini nih teman-teman Jadi ya Itu juga Jadi pertimbangan saya Kenapa beli alat ini Dan tentunya Kalau kalian beli mounting Gini Seperti yang saya bilang tadi Di awal video Kalau Ini bisa Melindungi helm kalian Dari resiko baret Dan untuk Mengambilan gambar juga Ini lebih efektif atau lebih bagus nih teman-teman Dibandingkan Positioning kamera di Sebelah Samping helmnya Gitu coy Kita coba ya Pasang Apakah ini berat atau enggak Kalau pakai Alat ini tambah berat Tidak Kita coba aja Kita coba dulu biar aman Nah Ini dia Untuk beratnya sendiri sih Ya ini Gak laru ya teman-teman Ya Nambah sedikit Tapi ini kalau saya lihat Dia melalui Jondong ke bawah nih teman-teman Mungkin untuk Mengatasi hal ini Kalian bisa Tambah Porting Monting Kamera kalian Jadi Dia bisa agak naikkan dikit Cuy Karena ini agak ngunduk banget Nah Ini terlihat cukup ngunduk ya teman-teman Jadi kalian butuh ekstra Porting Action cam nih Gitu nih teman-teman Langsung aja Kita coba lihat Point of view Dari Strap ini nih teman-teman Apakah dia Oke Posisinya Atau enggak cuy Langsung aja Mduh saya Men siasatinya dengan Nambahin Extension Porting nih teman-teman Jadi dia Untuk pandangannya Dia lebih Agak Ngedonga Ngedonga Dikit cuy Dan kalau kalian mau tau harganya Harga dari Monting ini tuh Sekitar 68 ribu Belum termasuk Angkirnya nih teman-teman Nanti saya Cantumkan Link pembeliannya Nah Langsung aja Untuk Pemasangan Strap Monting model strap Ini juga Dia enggak Ngeganggu Pada saat kalian Nutup Pfizer helm Kalian ya teman-teman Nah Saya tunjukin Nah Itu dia Ini bisa Tertutup Dengan rapat nih Teman-teman Jadi aman Jadi enggak ada celah Pada saat kalian Masangin Mounting ini Di aman cuy Oh ya Langsung aja Kita coba Tadi Tadi bilang Mau langsung coba Tapi enggak Coba-cobain Karena Soalnya Ini ternyata Riwo juga Ternyata Saya kirain Sesimpel itu Oke Oke Langsung aja Kita tes Mounting model strapnya Nih teman-teman Nah Untuk point of view nya Saya enggak terlalu Lihat ya teman-teman Apa ini posisinya Udah pas Atau enggak Tapi Untuk Pemasangan Mounting di Cinggar helm Pada motor Fair itu Agak beresiko Nunduk cuy Apalagi Kalau kalian Punya tinggi Di atas 170-an Jadi Kadang tuh Untuk Jarak pandangnya Dia agak condong Ke bawah Motor Nunduk Dan punya badan tinggi Wah Itu Punya Kurangan juga Nih teman-teman Untuk resikonya Kalian Gak bisa Ambil Posisi Tangan Kalian Atau Stang Motornya Jadi Lebih berfokus Pada Windchill Motornya Dan Saya ini Ngetesnya Di sekitaran rumah saya Nih teman-teman Soalnya Males keluar cuy Lagian juga Ini lagi PPKM bro Jadi Lebih baik Kita menghindari Nih teman-teman Daripada Kena Nih Saya coba di Barawajabarat Nih teman-teman Dan Untuk Hasilnya Ya Saya gak tahu Soalnya saya belum lihat Ini hasilnya Bagus atau enggak Pokoknya Gitu aja Nih teman-teman Nah Ini Sudah deket rumah Dan Kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa like Comment Dan subscribe I'll see you in the next video Bye Bye